hai 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 Halo dan ketemu lagi di channel DM Project kali ini saya mau ngebahas tentang cara mengganti di ban karet pada hotwheel tanpa membuka rivet hotwil nya yang dibutuhin yaitu satu tang ini digunakan untuk memotong esel atau bannya lalu tentanya saja ban karetnya yang premium kenapa yang premium karena yang premium Excel batang untuk sebabnya dia bisa dilepas jadi bisa dimasukin lubang esonya untuk banyak di standar yang saya gunakan Oke untuk mobil saya gunakan ini yaitu Nissan GTR R35 ана Ok langsung saja kita show payah hai 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 hold Hai 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 then hai 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 Oke jadi kali ini yang saya akan kita buka yaitu dari sini kita terpaksa menghancurkan banyak atau mematahkan Excel nya dengan menggunakan tang kita coba ya untuk bisa DTR ini bisa kita lihat kondisinya sangat bagus detailnya dari lampu belakangnya sangat detail dan aku depan logonya juga cekap Oke kita coba ya oke 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 selamat menikmati oke seperti ini mungkin akan terlebih baik jika agar-agar menggunakan tang yang akan sedikit lebih kecil ini karena saya menggunakan tang yang akan besar jadi sedikit agak merepotkan lanjut kondisi yang berikutnya oke seperti ini sekarang kita coba untuk memasang bannya oke ini eksel panjangnya depan dan belakang lalu ada penutup ekselnya ada 4 kita coba pasang ya pertama kita pasang yang bahagian belakang oh iya satu lagi untuk penutup ekselnya lebih kita bengkokkan sedikit kenapa dibengkok sedikit agar tidak bannya tidak lepas akan lebih baik agar dibengkokkan ketika dimasukkan seperti ini dia tidak akan mudah lepas oke sudah kita masukkan kembali kita masukkan ke yang pertama bagian depan seperti ini oke selanjutnya kita bengkokkan lagi sedikit oke sudah ambil bannya lalu masukkan kembali lalu tutup kembali tutup selongsong ekselnya dengan cara agak dibengkokkan sedikit ya oke seperti ini lihat di waduh oke yang terakhir kita di bagian belakangnya kita masukkan lagi selongsongnya jangan lupa dibengkokkan sedikit pinnya biar sedikit oke kita masukkan lagi oke sekarang kita dipasang oke oke sudah tutup kembali bannya yang terakhir eksel penutupnya dibengkokkan lagi sedikit tinggal ditutup langkah yang terakhir lalu dorong oke begini hasilnya mengganti bahan karet tanpa memukah revet base nya kondisi tetap bagus cantik dan elegan oke cukup sekian kan dari saya pembahasan pembahasan satu ini mungkin sedikit agak merusak tapi ini salah satu pilihan bisa agak pilih bisa buka revet bisa memotong ekselnya bisa merusak bannya kondisi saya tadi karena tang saya miliki agak sedikit besar jadi merusak bannya kan saya anjurin kalau agak memiliki tang yang sedikit kecil sehingga hanya memotong ekselnya aja besi ekselnya aja oke thank you terima kasih sudah menonton DME Project bantu subscribe ya and like thank you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax